Intro Selamat sore dengan Yayasan Pak Ruben, ada yang bisa dibantu? Iya? Dengan bapak siapa ini? Pak Ade? Iya ya Pak Ade? Betul? Oh, ada pak, ada pak. Kebetulan ada dua orang. Iya? Oh iya iya pak, iya pak. Oke, oke pak. Iya pak, gak masalah kok. Iya pak, iya pak. Baik, iya pak, kami tunggu berapa-apa lagi pak? Iya, 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 baik pak, akan kami siapkan. Yo, baik banget, selamat sore. Ya orang, lagi tahu orang, apa di mana sih? Nur, Karto! Nur! Iya pak, iya pak. Sini, sini, sini. Kamu apaan sih? Bener ya? Sebentar lagi, Pak Ade mau datang. Dia mau cari pembantu. Saya kasih tahu. Iya. Orangnya galak. Sifat itu galak banget. Jadi kamu gak boleh kayak begini-gini, bercanda-bercanda, saya gak suka kayak begini. Iya ya pak. Dia mau ambil dua orang. Dan dia suka menganiaya. Jadi yang ketiga. Dia suka mengani... Kalau sama perempuan, tidak sama kamu, Karto. Sayang, Pak Tuhan. Masa aku jadi pancing ya? Bukan masalah pancingan. Kamu udah 6 bulan di sini. Bagaimana pemasukan buat yayasan kita kalau kamu gak diambil. Dengar, niat-niat terakhir. Dia tidak suka orang bodoh. Bahaya kan? Kalau kamu bisa dipnotis sama rambok-rambok, abis hartanya. Bisa aja, Pak. Saya gak suka, Pak. Eh. Besi, Pak. Iya, Pak. Ha! Iya, Pak. Benar ini penyalur pembantu, Pak Pak Ubat? Buk, Pak. Dengan pade, ya? Gak. Gak. Tidak usah. Tapi saya sudah telepon dan saya persegui. Wah, orang pembantu. Anak! Tunggu, Pak. Tunggu, yang cewek namanya Nur, Pak. Kok ada gajah bisa galak banget? Saya! Kamu juga menang. Benar. Saya tidak ingin punya pembantu yang tolong. Atau bodoh. Oh, tenang, Pak. Pembantu-pembantu di sini kalau masalah pendidikan. Wah, tenang, Pak. Itu sudah urusan kami. Kenapa? Kalau gitu, sekarang saya akan mengetes kalian berdua. Oke. Setiap tanggal 17 Agustus, kita merayakan. Ya, Pak? Ini kita narkot ini. Baru, Benar. Iya, Pak. Apakah yang seperti ini? Bukan, Pak. Ada satu lagi, Pak. Yang cowok, Pak. Coba dulu, Pak. Eh! 17 Agustus, hari pahlawan, Pak. Iya, Pak. Kita pinterkan, Pak. Iya, Pak. Kita pinter, Pak. Saya mesti marah, apa saya mesti baik-baik. Eh. Tentu. Yaudah! Saya tidak jadi ngambil tarong bodohnya. Ah! Sekarang! Lihat, saya! Ya, Pak. Ya, Bapak. Halo? Ya? Oh! Sarah? Yang dia saya manum tiga? Hahaha! Betul, betul, betul. Yayasan, gimana, Sar? Iya, aku betul nih, Yayasan ini punya gue. Oh, ada, ada. Lo mau cari berapa orang? Dua? Oh! Peret. Dapet ke sini, ya. Oke. Iya, iya, iya. Sebentar lagi, ada Ibu Sarah mau ngambil pembantu. Dan ingat, saya tidak mau ada kejadian seperti tadi. Karena Ibu Sarah ini baik, cantik, dermawan. Mau janda, Pak. Mau janda atau tidak, belum tentu dia mau sama kamu. Dan jangan bikin malu aku lagi, ya. Siapa? Kamu ini gimana sih? Tidak laku-laku, udah nembulan. Halo, Rubei. Salah! Ya ampun, tambah cantik aja lo. Ampun, kalau lo tembak ganteng sih, bukan lo ngondek. Itu kan dulu. Itu sekarang. Tetep. Ibu, kok mukanya mirip artisnya Kelisara ya, dia? Aduh, memang biasa saya di jalan juga suka dipanggil kayak begitu. Ini lebih mirip taro rano-kano pada jalan lo sih. Tentu. Muka ini. Jadi gimana? Gue kan mesti membantu dua. Ih, ini. Udah dua membantu ya, udah gue siapin buat lo. Gutsu, iya. Ya di sana namanya karto, yang ini Nur. Oh iya, halo. Gue liat-liat sih, kayaknya kembangannya bersih ya. Aduh, gue usah pake amplas ya, nyah. Kayaknya juga rajin-rajin kerja ya. Oh, pasti. Yaudah deh, kalau gitu gue ambil aja. Dua-duanya ya? Oh iya, iya. Ya, karena gue ambil banget ya. Tiga ratus ribu aja deh ya. Ya seribu. Aduh, 500 ribu dong. Tapi kalau dilebihin juga boleh. Karena lo temen gue, jadi gue kasihin 500 ribu. Oh iya, iya, baik-baik. Terima kasih ya, Sar ya. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung aja komplain kesini. Oke, gue bawa ya. Tuhan, pendingan ini. Dari tadi centeng sawah masak. Iya, ini baru namanya bikin usul ujiki kalian. Udah tidak usah ngebantah. Ikut sama Bu Sarah ya, Bu. Bye. Yang baik, Bu. Yang baik, Bu. Kira-kira-kira ya. Nah, ini dia rumah saya. Bagus banget, tuh. Lihat tuh, tuh. Waduh, apa-apa tuh, Nur? Waduh, waduh. Waduh, ada apa-apanya. Silahkan duduk. Duduk, duduk ya, duduk dulu. Suara nyonya? Iya, silahkan. Sebentar dulu ya, saya panggil suami saya. Iya, iya, iya. Bu, nerep. Kok ya? Gak ada di belakang-belakang jenisnya. Iya, aku bakalan betas dari sini. Lihat, lihat. Udah emas, ya. Udah emasnya. Waduh, itu rumahnya cukup. Itu pemandangan ini. Ipa, salam kembantan kita. Kenalin, ini suami saya. Iya. Ini baru, Nur. Nur, Nur, Nur. Namun, berdua yang tadi pun 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 bawa. Uuuuuh. Enggak, ajarin pempek, c***a tuh. Udah gue ajarin. Kan gue suruh tulis. He, coba tulis. Bineka tunggal ika. Gampang tuh. Lo tau gak dia nulis apa? Apa? Ineka tunggal ika. Kok gitu? Terus gue tanya. Kok BH-nya gak ada? Iya. Dia jawab apa? Hah? BH-nya dipakai mama tadi. Bener, kakaknya. Aduh. Kok tepik lagi? Ternyata, orang-orang itu bener juga. Restoran Putri Doyong Kotets ini emang betul-betul enak. Tempatnya nyaman, bisa langsung memandang ke laut lagi. Wah, aduh. Gak salah deh. Apalagi makanan ini tadi. Mbak-mbak. Iya, kak. Mana nih pesenan ayam saya yang tadi? Ayam? Aduh, ya ampun, pak. Maaf. Saya lupa. Ayamnya udah saya kasih ke bapak itu. Saya kira bapak tadi gak jadi pesel. Mbak, ini gimana sih? Saya kan ninggalin meja ini sebentar ke WC doang. Saya gak mau tau pokoknya. Ganti dengan ayam yang lain. Oh, maaf, pak. Itu ayam tinggal satu-satunya. Ada juga bulunya, pak. Itu juga kalau bapak mau. Emang saya mau bikin kemo C gak, pak? Gak bisa. Gak bisa. Mas, jangan berani-berani menyentuh ayam itu. Itu ayam milik saya. Eh, mas. Ayam ini kalau sudah ada di depan saya, berarti milik saya. Apalagi sudah saya bayar. Eh, mas. Kalau mas sampai berani menyentuh ayam itu. Apalagi kalau sampai melakukan sesuatu terhadap ayam itu. Maka saya juga akan melakukannya terhadap mas. Tau. Kalau mas potong kakinya, akan saya potong kakinya. Kalau mas tusuk perutnya, akan saya tusuk perut mas. Tau. Apakah bapak juga akan menjilati dan memakan pantat saya? Tau. Tau. Gila. Gila. Gila.